selamat menikmati konversinya itu dari media sosial yang mana misalkan contoh kita kan sharenya di facebook, di whatsapp, di youtube, atau misalkan di instagram nah kemudian kita pengen tau konversi yang paling banyak itu di media sosial yang mana gitu dan aku bakalan kasih tau caranya jadi kalau misalkan kita udah tau yang banyak misalkan mayoritas misalkan di instagram nih berarti kan kita bakalan memperbanyak terus untuk sharing di media sosial instagram gitu ya kan ini kayak semacam buat analisis aja gitu sebenarnya produk yang leannya yang kita salin itu banyaknya dimana gitu loh yang beli dan yang konversi gitu oke langsung aja jadi masuknya itu melalui web ya atau chrome kita langsung aja masuk ke chrome nah terus disini kalian bisa masuk ke affiliate.shopee.co.id ini masuk aja nanti tampilannya itu kayak tampilan affiliate shopee cuman kayak bentuk web gitu ini biasanya kalau misalkan buat temen-temen yang susah masuk emang kayak gini ya maksudnya kayak agak susah gitu loh terus nanti kalau misalkan nih kalian pengen lihat laporan untuk yang kliknya dimana disini ada laporan klik nih ya kita pencet aja laporan kliknya nah untuk temen-temen yang punya akun shopee affiliate program lebih dari satu kalian bisa juga bisa carinya seperti ini gitu sama maupun untuk akun baru akun lama gitu pencariannya tetap seperti ini ini adalah laporan klik apa namanya produk atau link yang kalian share ini contohnya nih jadi id kliknya jumlahnya jumlahnya 114 ya temen-temen nah kemudian kalian bisa tahu disini id kliknya nih di pinggir sini kemudian disebelah kanan itu adalah waktu kliknya kemudian di tengah ini adalah wilayah klik jadi wilayah klik itu orang mana aja sih yang klik gitu apa negara mana ini Indonesia semua karena kan memang aku sharenya di Indonesia gitu ya kan kemudian ini yang pakai tag ini produk-produk-produk semua terus kita geser kesini nah untuk perujuk perujuk itu adalah kayak orang yang kliknya itu kebanyakan konversinya dimana gitu nah dan aku disini kebanyakan yang konversinya itu dari Youtube temen-temen kalian bisa lihat Youtube, 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 Youtube ya ada Instagram juga, ada Facebook juga cuman mayoritasnya itu adalah Youtube kalau yang aku share gitu kan coba kita akan cross check lagi ke bagian 2 atau ke halaman 2 nih Youtube, TikTok, Facebook, Instagram Shopee Video, Youtube, Youtube, Youtube kebanyakan sih aku memang Youtube karena aku nge-share link produk di Youtube lumayan banyak juga di Facebook juga sebenarnya sebenarnya banyak ya aku share produk-produk afiliate cuman kadang kalau di Youtube aku biasanya kena spam jadi maksudnya itu kayak aku bener-bener rajin banget nih nge-share produk di Youtube tapi kebanyakan aku juga kena spam walaupun aku udah random posting kita kan gak tau ya maksudnya kayak postingan kita di Facebook itu terindikasi spamnya kapan gitu kadang kan aku juga gak tau nah makanya aku lebih nge-push untuk share produknya itu di Instagram kemudian di Youtube kemudian di TikTok juga cuman kalau di TikTok sekarang juga udah agak sulit temen-temen karena kalau misalkan kita mempromosikan produk Shopee Afiliate biasanya tuh kena pelanggaran kayak kita tuh kayak mengarahkan orang untuk beli produk ke platform lain kayak gitu nah jadi buat kalian semua kalau misalkan mau posting produk itu kalau di Facebook kalian harus apa ya kayak cari apa ya cari aman gitu ya kayak misalkan kalau kalian sering kena spam di Facebook itu kadang kalau di real jadi sepi gitu loh jadi pokoknya harus hati-hati juga ya kalau di Facebook itu biasanya kena spam jadi apa ya efektivitasnya menurun seperti itu sih kalau di Youtube tuh kadang eh sorry kalau di Facebook tuh kadang memang kena spam gitu oke kita coba lihat lagi klik yang selanjutnya nah ini juga sama Youtube, Youtube, TikTok, TikTok, Youtube, Youtube mayoritas Youtube jadi karena memang konversi yang aku apa namanya yang ada di Shopee itu kebanyakan dari Youtube gitu karena kalau di Youtube tuh kalau link yang aku share di Youtube itu jarang sekali kena spam gitu jadi apa ya kayak aku misalkan posting video nih aku bakalan naruh di description box itu pasti link Shopee affiliate kebanyakan makanya linknya pun yang tampil ya kebanyakan dari Youtube kayak gitu teman-teman oke ini dia ya untuk cara melihat link apa namanya link banyaknya tuh orang klik di mana gitu di Youtube dan memang pas aku lihat konversi terbanyak juga memang produk-produk yang ada yang aku share linknya di Youtube gitu loh ini kan cuman link yang apa namanya kayak kayak estimasi bukan estimasi sih kayak semacam oh kita tuh nge-share produk ternyata yang klik tuh kebanyakan di media sosial A misalkan berarti kita harus lebih semangat lagi untuk share link di media sosial A tersebut gitu karena berarti kan banyak banget yang tertarik dengan produk yang kita share di media sosial tersebut gitu dibandingkan media sosial yang lain kayak gitu nah kalau ini untuk yang klik sih udah itu doang sih infonya ya kayak semacam buat kita ancang-ancang lah ya media sosial yang banyak tuh yang mana itu yang harus kalian lebih lebih intens lagi untuk nge-share produknya disana kayak gitu oke ya teman-teman itu dia ya untuk klik terbanyak yang aku punya sebenarnya sih kayak akun baru tuh kan memang suka agak sepi ya dan aku yang ini pun baru dan itu tuh cuman baru seratusan juga yang klik gitu tapi tiap bulannya berbeda gitu yang kliknya dan itu kayak semacam kita tuh harus lihat juga gitu analisa banyak yang kliknya dimana kemudian yang konversinya banyak juga di media sosial apa gitu loh kayak gitu oke teman-teman itu dia info dari aku mengenai klik terbanyak dan gimana caranya kita melihat orang tuh banyak yang kliknya di media sosial apa semoga itu bisa membantu ya buat teman-teman yang pengen naikin komisi gitu jadi kita lebih memprioritaskan media sosial yang kliknya terbanyak kayak gitu dan semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like, komen, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video bye bye